musik 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 oke bismillah saya menerima teman teman kembali lagi sama kak Asep ya Assalamualaikum Wars.wb ini kak Asep lagi di jalan mau merapat ke Lampung Timur karena ada pekerjaan lagi jadi hari ini berangkat oke buat teman temen yang berada dimanapun yang dimanapun berada jadi semoga semoga di gendungi dalam gendungan Allah dan dilancarkan amin kita saling doangkan aja kawan-kawan meskipun kita jauh ya kita saling mendoakan ya jadi ini Kang Aset baru keluar rumah teman-teman belum jauh ya jadi langsung oke deh teman-teman jadi ikutin terus ya jadi ada yang Kang Aset loh teman-teman maketnya parah banget disini sudah tradisi Sabtu Minggu karena sekarang udah mulai rame jadi ini apa tempat-tempat wisatanya jadi ya beginilah Sabtu Minggu sangat rame banget orang pada dari jauh pada kesini yang kesini pada besar aku malah ke Lampung kalau Lampung kadang-kadang banyak dibantu ya ya namanya juga mencari rejeki teman-teman jadi dimana aja yang penting kita halal ya dengan keringat kita sendiri kalau ke Kang Aset nggak bakal banyak ngomong ya nanti dilanjut lagi di depan jadi nikmatin dulu perjalanan ini yang macet-macetan ini ya oke teman-teman balik lagi sama Kang Aset alhamdulillah teman-teman ini udah sampai Tagogapu ya Tagogapu itu lewat apa kalau arah Jakarta pada larang dulu ya baru Tagogapu tadi di pada larang tuh macet banget teman-teman ya biasalah orang mungkin yang pada kerja lagi yang kerjanya di Jakarta kan jadi otomatis minggu malam seminggu pada pulang di Jakarta oke deh buat teman-teman yang udah support Kang Aset terima kasih banyak lah yang belum yang minta supportnya lah gitu ya biar channelnya Kang Aset tambah berkembang lagi gitu biar bisa menghibur kalian juga biar tambah ahli juga gitu kan kayak apa namanya vlogger-vlogger yang udah genial lah jadi bisa dibilang genial ya kalau Kang Aset kan masih baru-barunya ini gitu ya mudah-mudahan dengan bikinnya video ini banyak yang super Kang Aset kan ya mohon banggunya lah yang lewat beranda buat pihak youtube juga mohon insya Allah apa kualitas video semaksimum mungkin dengan baik ya seperti itu jadi kita pihak youtube juga mohon direkomendisikan channelnya AR channel ya semoga bisa menghibur kalian semua terutama oh iya oh iya adun gila apa ya teman-teman udah tau tikungan parah oke deh teman-teman nanti di depan lanjut lagi ya sangat aset gak bakalan banyak nge-record karena takutnya membucankan gitu teman-teman jadi ngambil yang bagus-bagusnya ini aja lah oke teman-teman makasih banyak yang udah tetep stay disini lah yuk lanjut oke teman-teman alhamdulillah ini udah sampe sasak raja mandala ya dan kondisinya ramai lancar pokoknya malam seneng ini kala siang ngapi disini enak sandu santai cuman barusan saya ngasih baru ngeres di agung aku pada larang sebelumnya ya oke teman-teman ini kan asif udah mau sampe canjur ya dan kondisi jalanan apa ramai lancar karena mungkin malam seneng ya jadi lumayan rame lah yang pulang weekend yang pulang liburan terus yang pada kerja lagi kasih berangkatnya ini malam seneng teman-teman alhamdulillah lancar sampe disini teman-teman ya semoga lancar lagi sampe kita nyebra sampe ke lokasi ke tempat kerja akan asif teman-teman terakhir tadi berangkat jam berapa ya oh jam 16 dari rumah teman-teman sekarang jam kan jam 9 lebih 15 ya ini udah di janjur karena asif banyak ngeres tadi disidenzin terus pengen rokok-rokok ngapi dulu karena santai aja gak ada yang harus dibelubur soalnya apa sih serem ini udah lampu merah lagi sebenarnya ini yang terkiri ke Tukabumi kalau kita selanggerang lewat labumi joganya 2 kali lipat jadi kita lurus lewat janjur puncak lanjut gak sempet berenti kemarin tempat pernah mengunap di belakang sini yang ada indomaret itu itu murah banget teman-teman oh iya harganya ya harga 110 yang murah ya buat sehari karena waktu itu capek banget teman-teman jadi menginap yang dari lampung yang mau pulang ke rumah oke teman-teman nanti dilanjutkan di depan jadi jangan kemana-mana ikutin terus hasil dibiarkan semangat oke teman-teman ini semangat sudah sampai pasar Cianjur ya arah Jakarta itu cepat-cepat sampai puncak deh kayaknya enak banget ngopi dong nah ini kita lewat kanan teman-teman kalau mobil Jakarta ya kalau ke sana mungkin kotanya kota Cianjur mungkin tapi belum pernah sih masih masuk 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 ke ke Cianjur cuma lewat-lewat berjuang berjuang rupiah lihat ini teman-teman semangat teman-teman lagi ya nah ini udah ketemu beneran oh gak Cianjur wow wow kita nganan lagi karena oh iya kalau yang sana itu ini apa kotanya iya iya oke teman-teman jadi kakasnya nanti di depan mau ganti dulu eh gak ganti sih mau barai-barai karena udah mau ke penggunungan dingin banget oke deh nanti dilahir lagi setelah ganti apa setelah ganti jaket ya jangan kemana-mana teman-teman oke teman-teman ini kakasnya mau pakai jaket dulu ya di dobelin karena gak kuat daripada masuk angin oke teman ini teman perjuangan ini udah pp-an lampung udah 5 pp lampung bandung bandung alhamdulillah selamat lancar ya oke teman-teman lanjut lagi teman-teman ini kakasnya udah sampai cipanas cianjur ya tadi kan yang direkod itu cianjur nah sekarang cipanas teman-teman bentar lagi kita ke puncak pas wow kalau di puncak pas kayaknya banyak yang sun morialnya nampak gak saya pilih malam enak aja jadi kayak santai gitu gak panas juga di jalan ya pokoknya enak banget enak banget banyak makanan ini udah cipanas teman-teman tuh terminasi panas ke kiri puncak bogor lurus teman-teman tuh lurus terus buat bang ojo semangat yang lemur oke teman-teman nanti dilanjut di puncak ya saya sambil ngobis kalian nanti dilanjut teman-teman selamat bertemu disana itu betul betul ini udah puncak pas teman-teman ini oh tadi berarti masuknya cipanas yang belakang itu kalau disini udah biasa ya di pingin jalan tuh ada pila-pila pila eh teman-teman udah dipuncak pas wah mantap semangat terus kejuang rupiah biasanya macet ya tuh memang iya bener oh ada mobil mogok puncak pas teman-teman tuh wah keren ya oh ada mobil mogok tadi disana gak ke-record ada motor tabrakan kayaknya motor sama motor juga tapi gak tau ush ramai banget teman-teman penuh ya cucok orang tuh butuh hiburan yang kayak gini karena apa ya press gitu pikiran kita makanya kenapa kak ngasih suka ke pegunungan ya karena apa kita punya masalah tuh diem di pegunungan gitu kan sambil gak kerasa teman-teman bener ilang tapi balik lagi pikiran lagi banyak banget ramai banget disini terlihat ngasih mau disitu cuma mau banyak banget itu orang mudah-mudian 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 di jangkalan aja mudah-mudian kerasi itu paling bawah teman-teman kalau sama istri jalan ke Bandung ya pasti disitu berhenti nanti nanti tempatnya bersih bener murah jadi kayak harganya juga normal teman-teman harganya normal tuh liatin wih banyak banget rame karena saya pengen banget insyaallah nanti ke depannya pengen ngajak ibu ya sama apa ke puncak sini ngopi nginep sini insyaallah kalau ada rejeki sama istri sama anak nanti semoga terkabulkan oke teman-teman jadi lanjut lagi di depan ya nyari dulu eh bukan nyari maksudnya udah ada lokasi sih emang nanti nanti ganjut disana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini masjid dulu pernah kesitu teman-teman waktu kelas 3 SD dibawa sama UA ih rame banget bener teman-teman jadi pengen ngopi dulu kan di depan nanti tempatnya tempatnya udah ada yang ini teman-teman wow oke lah disitu aja deh kita ngopi dulu ya tempatnya 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 hija oke oke kita silahkan dulu teman-teman oke bismillahirrahmanirrahim teman-teman jadi kita lanjut lagi ya perjalanannya ya lumayan masih jauh perjalanannya teman-teman barusan habis makan dulu ngeres dulu ambil ngopi biar press like dia biar gak ngantuk tadi rame banget disini teman-teman sekarang udah mulai mantap bismillahirrahmanirrahim dingin banget teman-teman aduh puncak tuh namanya kalau gak dingin bukan puncak untung bawa jaket tuh persediaan dingin banget teman-teman tadi rame banget di jalan udah mulai redup apa udah malem banget ini udah jam 2 teman-teman udah subuh oke bismillahirrahmanirrahim lanjut lagi teman-teman ya ini udah masih di daerah puncak itu bahaya tuh bingung mau lewat apa golep-golep itu apa lewat kota ya gitu aduh tadi kelamaan ngeres teman-teman di puncak sana jadi jam 2 lebih ini masih di puncak 3 jam dari istirahat lagi gak ada yang ditunggu juga gak buru-buru maksudnya teman-teman nanti setelah udah di lokasi sama Kang Aset tunjukin ya pegangan apa di pegangan Kang Aset dan pernah kali ada anak-anak bismillah yang nelfon eh yang nelfon yang nonton video Kang Aset ini jadi kean-anak anak-anak sebenarnya gabuyo di youtube Kang Aset Kang Aset saya mau bikin konten di Wistiga gitu oke teman-teman Kang Aset mau ngisi bensin lagi ya ini udah 3 strip udah 3 strip mesti ramai aja liat yang ngeris yang beli apa kalau teman-teman lagi anjir gue dibawa kok malah mau masuk tau gak lepas tujuh kan teman-teman kaya Kang Aset bolak-balik itu gak pernah lewat sini Rampung Banyu Rampung Banyu itu lewatnya yang bukit-bukit itu Peguninan yang apa komplek-komplek mewah itu anjir anjir malah masuk keton parah gitu langsung mobil pasar pasar ini mantap berapa baru kali ini gue dicasari gila padahal udah jelas loh itu di apa di mati itu hingga di jalan tol tetap aja kalau suruh masuk jalan tol kan gila anjir orang bandung tidak menurut tidak menurut tidak menurut oke deh teman-teman nanti dia ambil lagi di depan teman-teman ya wah ini memang diajak touring terus Sumatera mah apalagi teman-teman hampir tiap apa tiap pulang tp pokoknya naik motor jarang naik bis tapi baru kali ini ngasih lewat sini bener-bener jadi baru pertama ini lewat ke sini ini tuh ceketnya di jasim siara kalau bisa lihat di sini tuh dan berat itu amat 3 jaman lagi dari sini kalau lihat dari 3 jam tuh lumayan jauh lah paling nyampe pelaburan berat jam sekitar jam setujuan karena nggak mungkin langsung jas-jas nih apa panas pantas jadi mungkin sikit dulu eh nanti lagi tontonnya oke teman-teman kita lanjut lagi ya biar cepet-cepet di kapal kalau udah di kapalan bisa tiduran teman-teman bismillahirrahmanirrahim yuk lanjut teman-teman tapi eh ini lewat sini jalannya tapi bagus teman-teman kalau nggak salah itu dulu pernah narik tapi pakai bis bahwa bis kayak samar-samar lah kadang ayam ilit ada yang nggak teman-teman ini jasnya loh ya weh diingin banget ya Allah sebarisnya nanya orang nggak tahu saya juga katanya tapi perkiraan tahu lah ini keluarnya dari mana kalau nggak salah itu juga oke teman-teman lanjut lagi bersama Kang Asep ya ini Kang Asep baru tahu lewat sini ya sekarang di bawah sama Mbak Tugal nggak tahu ini daerah mana-mana nggak tahu pokoknya dari tadi hutan terus-terus kacau buat kalian kalau malam-malam itu nggak usah nurutin Google Map malahan bahaya nantinya teman-teman tuh hutan terus dari tadi pulang salah mau pulang nanggung maksudnya kalau hasil ya dilanjutin aja teman-teman tapi untungnya tuh jalannya bagus teman-teman kalau jalannya jelek ya aduh ampun dah aku tuh orang kutan kines kayak gini oke teman-teman kita lanjut lagi ya perusahaan abis ngeres dulu nggak kuat pantatnya panas banget sumpah di bawah Mbak Google sampai sini gila kalau lewat jalur utama ya udah ngebrang udah naik kapal nggak tahu ini masih dimana ya tapi setidaknya udah tahu lagi nyambahin di belakang sana itu apa kalau siang itu kayaknya enak banget oke teman-teman balik lagi sama Kang Asep ya nggak bosen-bosennya aku bilang Kang Asep balik lagi ini habis kata-kata apalagi susah soalnya itulah karena siap manusia siap orang itu pasti ada ciri asa masing-masing teman-teman ya ini disini tuh kanan sini tuh kebun sawit teman-teman ini dan baru tahu aku di daerah sini ada kebun sawit ya ini ini pasti banyak tempat yang enak disini ini mau cari warung yang ada kopsinya ini itu ini 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 yang ini 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 yang ini yang ini yang ini nunggu sebentar ngopi dulu, nangkep banget matanya ini tuh ada tukang kopi, punya jalan sama goreng ini di rangkas bitung temen-temen udah sampe rangkas bitung dari tadi pengen ngopi baru nemu oke deh, saya mau ngopi dulu ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temenku jadi ini udah pagi ya selamat pagi semuanya temen-temen ini udah nyampe rangkas bitung jadi dari Bogor tadi nyobain kesana apa namanya ya ini tentunya direncak di rangkas bitung barusan habis ngopi dulu temen-temen aduh, ngantuk matanya tadi kita lanjut lagi ini rangkas bitung tapi kata bapak tadi di warung itu ya lebih deket kesini katanya kalau dari Bandung lewat Bogor kita muter dulu temen-temen lalu bawa ke sana kalau masih pagi tuh enak di wacanya ya masih seger gitu masih fresh kalau tadi matanya ngantuk banget temen-temen makanya nyari turang kopi alhamdulillah sakit barusan dari tadi di mana gitu terakhir baru kali ini lewat sini ya rangkas bitung kita nyebrang pulau sumasa temen-temen di luas juga ya aku tau ini cuma satu yang di sana doang tapi yang sebelah sini juga ada yang tau belum pernah makanya selama yang di sana tuh jadi di mencap ini lurus oke temen-temen balik lagi sama tangga set ee ini aku mau nyebrang tapi perusahaan persyaratannya harus komplit banget ya ya kan kemarin aku pulang udah kok harus ada PCR harus ada vaksin kalau vaksin emang ada cuman PCR lagi Rp80.000 coba aku barusan melepon pengurus gitu ya yang suka ngurusin kalau penyebrangan katanya kalau aku rasa kutip enggak banyak yang mau nyobain kecet kutip mudah-mudahan enggak teman-teman balikin doa dong lumayan orang sehat ku aku ada-ada aja ya Allah Oh bener-bener ngerti air teman-teman kerja belum pengeluaran tak banyak makanya sekarang pekerjaan aku tuh lagi aduh kalau sendirilah temen-temen ini sebelah kiri tuh udah labuhan teman-teman pantai udah pantai perak silahkan oh alatay ini yang suka ngurung di pinggir enak nah ini udah nyampe teman-teman ini udah nyampe merat labuhan kalau sekutip masuknya dari sini teman-teman dari beda kalau yang reguler sebelah sana di sini eksekutif tapi mau beli dulu makan buat makan nanti di kapal teman-teman wow 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 selamat menikmati selamat menikmati sekarang barcode ikutin terus ini mau naik kapalnya mudah-mudahan langsung ada mati tadi om yom lagi itu dulu batuk dulu ya oke sebentar teman-teman sebentar kita menuju kapal masuk kapal pari alahlah main ini nampaknya itu teman-teman aduh yang baiknya pegang kalau ada apa-apa pak masuk masih kosong teman-teman proses oke kalau udah masuk enak ini pak siap oke di dalamnya teman-teman alhamdulillah sampai juga ya oke teman-teman nanti kita makan bareng ya tadi udah beli nasi padang sebenarnya belum makan dari pagi dari pagi tadi makanya kita makan dur bareng nanti oke nanti gak balik lagi ya beres-beres dulu ya nanti kalau misalkan ini udah beres lagi oke oke teman-teman pasti kapal oke teman-teman jadi kemarin tuh lupa pakai mikrofonnya ya jadi gak kedengeran makanya gak ada suaranya jadi sekarang bikin suara aja jadi maksudnya yang di video itu oke kita makan dulu teman-teman nanti jangan kemana-mana begitu masih itu ya jadi ini teman-teman gak bakalan disatuin videonya ya jadi nanti kita bagi dua ada part duanya itu dari bakal ke tempat pekerjaan Kang Aset di lintas timur Lampung Timur Sukadana nah jadi mungkin segitu dulu videonya terima kasih buat teman-teman yang sudah tonton video Kang Aset apa namanya terima kasih banyak jangan lupa support channelnya Kang Aset dan apa pokoknya ikuti terus lah video Kang Aset terima kasih banyak ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk lanjut nanti di bakal ya selamat menikmati